Tentunya sangat bangga bahwa film yang sekarang sudah ditonton 2,5 juta lebih. Terutama dapetnya tadi tuh waktu air matanya Mbak Titi jatuh di depan. Iya dong, aku tuh orangnya detail. Wah seneng banget hari ini air mata di ujung saja ada ada Mas Andiaga Uno. Halo, siap-siap isu karena banyak pengandung bawang. Makasih udah support ya Mas Andi. Kita akan support supaya film Indonesia di tuan rumah ini guys sendiri. Thank you. Ganti watching. Hai guys, hari ini hari bahagia banget karena Mas Menteri Sandiaga Uno menyempatkan diri untuk hadir di Nobar Air Mata di Ujung Sajadah bersama dengan Sulaiman. Wah rasanya deg-degan. Semoga aja Mas Andiaga Uno betah dan suka sama filmnya. Wah seneng banget nih. Dan kebetulan ada Fedy Nuril, Citra Kirana dan juga Fakih Alaidrus yang dateng. Dan juga ada Bu Sutradara, Ibu Kemangun Song, Ibu Produser Bu Indri. Dan juga yang lebih seru lagi ada juga teman-teman dari V-Office dan izin.co.id dan juga Bazo Hero. Wah happy banget ya, rame banget. Ada sahabat-sahabat aku juga dateng. Ikutin terus ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Dan memang waktu kita Instagram live sama Mbak Titi itu masih di awal-awal ya. Sekitar 700 ribu tapi I can feel bahwa untuk genre kayak gini apalagi untuk konsumen film Indonesia yang semakin menuntut kualitas yang lebih baik. Dan performance dari leading actor-nya, terutama tepuk tangan dulu nih. Buat Mas siapa? Mas Faki Mas Faki Mas Faki itu screen name nya Sangat menghayati Dan Faki Sangat bagus performanya Sangat strong Juga Dan ini kayaknya Rezekinya Mas Fedy Selalu dikelilingin cewek-cewek Yang Setiap filmnya selalu ada dua Untuk Mbak Nur gak ada Kamu mau kayak dia Kan gitu kalau Mbak Nur Kamu mau Selalu kayak gitu Terinspirasi Tapi Truly enjoy Dan buat yang belum nonton Untuk keluarga Indonesia Saya sarankan menonton film Air Mata di Ujung Sejadah Terutama dapetnya tadi tuh Waktu air matanya Mbak Titi Jatuh di depan Itu Iya dong aku tuh orangnya detail Dan Walaupun tadi diganggu Berapa kali oleh Miftah yang komentar Aja terus Sepanjang film Dikomentarin terus Waduh udah gak sekolah Ini Nikmatin aja bro Ini namanya Alur cerita yang luar biasa Dan Sukses Untuk filmnya Pada enjoy semua Enjoy Semangat semua Semangat ya Udah dihapus air matanya Dan Kita happy-happy lagi Untuk Perfilman Indonesia Yang semakin baik Dan Mudah-mudian pada satu saat Kita bisa Juga dapet Pemenang Oscar Disini Mas Freddy Dan Mbak Titi Amin 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 Dan juga Fakih bawa Masa depan film Indonesia Sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif yang memang ada di bawah kita, film ini adalah kepribadian bangsa dan menjadi aset yang memperkuat jati diri daripada ekonomi kreatif kita. Jarang banget Sulaiman bisa stay dari awal sampai habis, jadi kita berdua enjoy dan nanti cerita sama Nur supaya Nur juga arrange majelis taklimnya bisa buat nonton ini. Majelis taklim, Anur sama Darussalam diajak buat nonton ini. Terima kasih, sukses untuk semua. Terima kasih banyak kepada yang sudah menyediakan waktu disini, juga terima kasih banyak untuk Bapak Sandiaga Uno, Ibu Desi dan seluruh keluarga besar Kemenpareka Republik Indonesia dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya yang luar biasa kepada kamu yang hadir hari ini. Juga kepada Bapak Erwin yang selalu suka. Wuuuuh, kelupaan ya ya Erwin, Erwin. Aduh, biasa banget. Dan Ibu Faye, happy belated birthday, Ibu Faye. Terima kasih banyak. Pagi, pagi baca pantun aja, baca pantun. Baca pantun nih. Baca pantun aja, baca pantun aja. Aduh, kita nonton film Air Mata di Ujung Sajadah untuk menyediakan film Indonesia Tuan Rumah di Negeri sendiri. Ibu Faye ini bunga ulang tahun. Oh ya. Oh ini ada beberapa data-data nih buat teman-teman semua disini, terutama buat media. Tahun 2022 film Indonesia mencatkan sejarah bahwa pertama kalinya dalam sejak film Indonesia hadir, market share film Indonesia dapat melalui film barat. Dan film Indonesia mencapai 61 persen market share-nya, yang film barat hanya 39 persen. Di tahun 2023 ini, sudah 9 film Indonesia yang menembus 1 juta penonton. Termasuk ini, Air Mata di Ujung Sajadah. Dan ini menunjukkan Indonesia memiliki industri perfilman yang sukses. Dan Alhamdulillah, dalam 19 hari, Air Mata di Ujung Sajadah berhasil mencapai 2,3 juta penonton. Dan kami akan terus mendukung dari Kemenparekraf. Dan kami mengucapkan selamat kepada seluruh yang terlibat di Air Mata di Ujung Sajadah ini. Mari kita ciptakan karya-karya lebih baik lagi ke depan. Dan untuk membuka wawasan bahwa industri perfilman Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jalan-jalan ke kota Surabaya! Cakap! Berwisata sambil berkunjung ke rumah saudara! Cakap! Ayo dukung terus perfilman Indonesia! Cakap! Untuk menembus pasar mancanegara! Terima kasih sukses semuanya! Terima kasih banyak Pak Sandi. Oke, foto-foto. Gak nyangka banget ternyata Mas Menteri Sandiaga Uno suka sama filmnya dan sangat support. Semoga aja perfilman Indonesia semakin maju ya. Kami-kami bahagia banget dengan apresiasi ini. Kami jadi lebih semangat lagi untuk berkarya. Dan semoga aja film Indonesia bisa lebih maju lagi dan harum di mata dunia. Makasih juga buat kalian yang udah nonton dan support film Air Mata di Ujung Sajadah. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 2,5 juta dan terus bertambah. Sampai ketemu lagi di Youtube channel Titi dan Tian. Bye-bye! Hai, saya Mary Riana baru aja nonton film Air Mata di Ujung Sajadah. Luar biasa ini bener-bener film rekomendasi ditonton oleh semua orang, anak, ibu, orang tua. Komentar saya, aduh harus nonton sendiri sih filmnya baru bener-bener bisa merasakan. Tapi I love the ending. Mungkin banyak hal yang sangat menyentuh. Tapi buat saya yang menyentuh adalah ya ketika 2 orang ibu yang bener-bener sangat mencintai anaknya. Dan berdoa di tengah malam dengan air mata. Saya yakin demi untuk kebahagiaan anaknya ya. Kadang saya bertanya, kira-kira Tuhan mau dengerin doa yang mana gitu. Tapi ya disitulah kita belajar untuk bisa merelakan. Dan kita sadar bahwa semua hal di dunia ini termasuk anak itu hanyalah titipan. Dan ketika itu dipercayakan di tangan kita, ya kita berikan semuanya gitu segalanya. Ketika kita dipercayakan di tangan kita, kita pasti akan selalu mengusahkan yang sebaik-baiknya. Tapi ketika mungkin Tuhan mempercayakan di tangan yang berbeda, kita juga harus mengikhlaskan. Dan ketika kita mengikhlaskan segalanya, Tuhan tahu yang terbaik untuk semuanya. Jadi it was a very very beautiful story. Jadi, film Indonesia layak harus ditonton untuk semuanya. Thank you. Gila banget. Udah bisa dua. Harapannya semoga semakin banyak lagi jantre-jantre film Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.